Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnao Channel, channel tenak sapi Bali Kali ini kita ada di sawah, sahabat, kita di sawah ini Nanti sambil kita mencari rumput, kita melihat sapi kita indukan yang seperti kerbau Indukan super yang seperti kerbau Ini lokasinya di sawah Di sawah ini tempat kita bisa mencari rumput Dan ini kita akan berbagi informasi tentang penampakan Penampakan sapi indukan super Kalau kita lihat dari sini itu kelihatan besar seperti kerbau Dan sapi indukan ini Sekarang sudah ada di luar Biasanya di dalam kandang di bawah sana Sekarang ditaruh di luar Nah ini sudah bunting Bunting Dan bunting ini sama seperti sapi kita ini Semua beda satu hari Buntingnya tujuh bulanan Dan sekarang ditaruh di luar ini Supaya bisa mencari rumput sendiri Kalau ini seperti gembala itu digembalakan disini Supaya exercise Dia itu bisa jalan-jalan di luar Karena ini semi-intensive Kalau malam hari dimasukkan ke dalam kandang Kalau pagi sampai sore itu harus di luar Nanti sore baru makan Itu biasanya aktivitasnya ini sapinya Jadi ini sapi disini ada satu ekor Dan ini sudah melahirkan tiga kali Melahirkan perdetan super Penjantan-penjantan saja Dan mungkin ini nanti Kemungkinan Penjantan lagi ya Karena tiga kali sudah berturut-turut Pedetan-penjantan Nah ini penampakannya kita akan Bagikan kepada sahabat Bagi teman-teman Para pecinta peternak sapi Khususnya sapi bali Oh ini Dari sini kelihatannya Ini sapinya Sudah 7 bulan Bundeng Ini sapinya Di siang hari ini Dia sambil santai Ya Santai Sambil makan rumput Ya itu Itu biasanya Aktivitas sapi itu Seperti ini Dia tiduran Sambil makan Memamah biak Ini hewan Memamah biak Sambil santai Dia lagi Sambil menguyah Rumput yang dimakan ya Ya Ini penampakannya Ini terdiri makan nih Ini sahabat Mungkin Sahabat para pecinta Ternak sapi Ini penampakannya Halo Ini sapi yang kayak Kerbau Ini sapi yang kayak kerbau Padar Sambil makan rumput Sapinya sambil tidur Sambil 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 makan rumput Ya Boy Ini sapinya Santai Ya ini Kalau mungkin Di tempat lain Di luar pulau Bali Ya Mungkin kalau ini Bisa di ebay Pakai Gen yang limusin ya Besarnya Bodinya besar ini Kalau Sapi jumbo Seperti ini Bisa Sapi limusin Karena biasanya Katanya itu Kalau sapi Ibinya Sapi selain Bali Itu Anaknya besar Dan kalau ini Biasanya Anaknya super 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 Kemarin aja 9 juta Padahal tanya laku Kalau sekarang ini 10 juta Ini anak-anaknya Ya ini Penampakannya Sahabat Sapi Sapi Bertina super Super Yang kayak kerbau Eh Ya Bangun dia Oh Tinggi Lihat tu Sebesar itu Itu Apanya itu Seperti Kerbau Besar Sekali Oke Sahabat Mungkin di tempat lain ini Bisa dikawinkan dengan Kawin silah Dengan Di Apa ya Di ebay tu Insaminasi buatan Selain Sapi Bali Sapi yang jumbo Sapi limusin Ya Ini super Bertina super Oke Sahabat Ini pendampakan Sapi Super Jumbo Bagi baru yang menemukan Channel ini Jangan lupa Like Dan di komen Ya Informasi Ataupun Masukan dari Sahabat Amat kita Tunggu Ya Ini pendampakannya Sapinya juga belum kelihatan Ini puting susunya Belum turun ya Ini sapinya 7 bulan Ini putingnya juga Karena sapinya ini Berserang satu hari Dengan sapi kita Yang ada di kandang Nah Ini Kalau sapi Makan rumput ini Makan rumput Di luar Diangon Diangon Oke Oke sahabat Itu dulu Kita informasikan Sama Kalau seperti Sapi Biasanya Sapi Di Australia Itu dikatakan Hama Sebenarnya Memang benar sih Kalau sapi Itu kita Dibebas Liarkan Karena di Australia Di Australia Itu sapinya Lepas liar Jadi Dia itu Mengganggu Ekosistem alam Jadi dia itu Seperti kita Seperti ini Kalau dilepaskan Sapi ini juga Merusak nih Apapun dimakan Mengganggu Sembar mata air Mengganggu ekosistem Juga Kalau rumput itu Sapi diliarkan Itu kan Dia itu Berjalan-jalan Kesana kemari Apalagi bergrombolan Kalau itu Kalau di sawah Sapinya Itu dilepaskan Hancur Hancur Padinya Makanya Tidak salah Orang bilang Kalau Sapi itu Bisa menjadi Hama Tapi Kalau kita Di Indonesia Khususnya di Bali Ini Karena Keterbatasan Kepemilikan Ataupun Keterbatasan Tempat Jadi Kalau kita Tunggu Sapi itu Kita ikat Dan Kebanyakan Dikandangkan Kebanyakan Dikandangkan Jadi Sapinya Oh Itu Lihat Kebanyakan Sapinya Dikandangkan Dan Tidak mungkin Ada sapi Yang dibagi itu Lepas liar Kecuali Punya Khusus Tempat khusus Untuk Peternakan itu Dia itu Dilepas Liarkan Itu Bisa Banyak Menghabiskan Tempat Makanya Kalau di Bali Itu Kita pelihara Sapinya itu Minimal Peternak Itu Punya Lima Paling Banyak Sini Kan Punya Satu Indokan Satu Biasanya Kalau Berdata Dijual Biasanya Ini Penampakannya Sahabat Makanya Kita Ini Di Bali Ini Kebanyakan Sapi Dikandangkan Ya Oke Itu Informasi Yang Kita Bisa Dapatkan Mungkin Teman Teman Juga Ada Di Sapi Bali Sapi Riau Sapi Di Lampung Juga Banyak Yang Memelihara Sapi Di Kelapa Sawit Nah Ini Penampakannya Kalau Kita Di Bali Begini Melihara Sapi Satu Ekor Ditaruh Di Kandang Kalau Pagi Hari Dikeluarkan Itu Kebiasaan Biasanya Yang Memelihara Sapi Tapi Sekarang Ini Kalau Yang Ingin Memiliki Banyak Sapi Itu Pasti Dikandangkan Dan Dikasih Comoran Perlahan Kira Kita Mengikuti Kemajuan Memberikan Konsentrat Mungkin Ya Oke Oke Sahabat Itu Dulu Kita Informasikan Semoga Ini Bermanfaat Untuk Para Pecinta Terak Sapi Khususnya Sapi Bali Oke Sampai Jumpa Di Piju Selanjutnya Selamat Dari Bali